Shalom, berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu Ope dan semoga hari ini sahabat-sahabat sekalian dalam kondisi sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam program Katekesa Katolik. Salah satu bentuk devosi yang sangat dekat dengan banyak orang Katolik adalah devosi terhadap hati Yesus yang Maha Kudus atau hati Kudus Yesus. Bentuk devosi ini biasanya disimbolkan dengan gambar Yesus yang menunjukkan hatinya yang terbakar dan dikelilingi oleh duri. Hati ini sendiri menjadi simbol dari kasih Yesus yang sangat dalam bagi seluruh manusia, bagi seluruh dunia. Di dalam Injil Yohanes kita mengetahui bahwa setelah Yesus wafat seorang prajurit menusuk sisi Yesus. Dan dari sisi yang terluka inilah keluar air dan darah. Bisa dilihat di Yohanes 19.34. Melihat kejadian ini bapak-bapak gereja seperti Santo Yohanes Christos Tomus dari abad keempat melihat air dan darah yang tercurah dari hati Yesus ini sebagai simbol dari hidup yang baru yang berdasal dari air pembaptisan. Dan juga pertumbuhan hidup yang diberikan oleh tubuh dan darah Yesus di Ekaristi. Begitu juga Santo Gregorius Agung melihat ini sebagai bentuk lahirnya dari gereja, dari hati Yesus yang terluka. Sebagaimana hawa yang terlahir dari sisi sang Adam. Nah mungkin sebelum kita lebih dalam lagi dengan devosi hati kudus Yesus. Ada baiknya kita juga membahas lebih dalam lagi, lebih jelas lagi tentang devosi. Devosi itu apa sebenarnya? Devosi dalam gereja katolik itu apa sebenarnya? Untuk mengerti devosi kita perlu mengerti juga apa itu liturgi. Nah menurut dokumen gereja Sacrosantum Consilium nomor 7, liturgi dipandang sebagai pelaksanaan tugas imamat Yesus. Di situ pengudusan manusia dilambangkan dengan tanda-tanda lahir serta dilaksanakan dengan cara yang khas bagi masing-masing. Di situ pula dilaksanakan ibadat umum yang seutuhnya oleh tubuh mistik Yesus Kristus yakni kepala beserta para anggotanya. Secara sederhana liturgi adalah ibadat umum dan resmi dari gereja katolik. Liturgi sendiri meliputi tujuh sakramen secara khusus sakramen ekaristi yang adalah sumber dan puncak seluruh kegiatan dan hidup gereja. Dan juga termasuk di dalamnya adalah ofisi, ibadat harian atau yang juga dikenal sebagai doa brevir. Nah bentuk-bentuk kesalahan yang dilakukan umat beriman dan diakui oleh gereja tetapi bukan liturgi inilah yang disebut sebagai devosi atau olah kesalahan. Cukup banyak sebenarnya devosi atau olah kesalahan ini seperti penghormatan relikui, kunjungan-kunjungan ke tempat kudus atau perziarahan, prosesi, jalan salib, berdoa rosari, dan juga novena. Namun perlu diingat bahwa devosi secara hakikat tidak menggantikan liturgi yang adalah ibadat resmi gereja. Jadi kita tidak bisa menggantikan perayaan ekaristi hari minggu dan kemudian menggantinya dengan doa rosari atau novena karena kita merasa lebih cocok berdevosi daripada menghadiri misa kudus pada hari minggu. Nah walaupun kegiatan kesalahan ini tidak bisa menggantikan liturgi, gereja juga mengajarkan bahwa devosi sangat erat hubungannya dengan liturgi. Dalam katekismus gereja katolik tertulis, sambil mengindahkan masa-masa liturgi, olah kesalahan itu perlu diatur sedemikian rupa sehingga sesuai dengan liturgi suci. Sedikit banyak harus bersumber pada liturgi dan mengantar umat kepadanya. Sebab menurut hakikatnya liturgi memang jauh lebih unggul dari semua olah kesalahan itu. Devosi atau olah kesalahan bersumber dalam liturgi dan membawa kita lebih dalam lagi dalam ibadat kita sebagai gereja. Selain itu, berbeda dengan liturgi yang merupakan kewajiban suci kita, devosi pada dasarnya merupakan perwujudan dari pergerakan hati kita. Sebagai contoh, setiap minggu kita perlu menunaikan ibadah kita untuk menghadiri ekaristi. Dan hanya karena alasan-alasan yang kuat, seperti sedang sakit, kita diizinkan untuk tidak mengikuti misa suci. Tetapi berbeda dengan devosi. Sebagai contoh, devosi menghadiri misa jumat pertama. Jika kita melakukan hal ini, tentunya sangat baik dan banyak berkat yang akan kita terima. Tetapi jika tidak bisa dan memang kita menyadari ini bukan misa hari minggu dan juga bukan misa hari raya wajib, kita tidak perlu merasa khawatir jika kita tidak ke gereja pada hari Jumat pertama. Nah, kembali kepada devosi hati kudus Yesus. Devosi ini sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang. Namun salah satu tokoh penting yang memiliki peran cukup besar untuk penyebaran devosi ini adalah seorang biarawati yang berasal dari Perancis yang bernama Santa Margaret Marie Alcocque. Beliau mendapatkan beberapa penglihatan dari Tuhan Yesus sejak tanggal 27 Desember 1673 dan berlangsung sekitar 18 bulan. Inti dari penglihatannya ini adalah sebuah pesan untuk menyebarkan beberapa bentuk devosi. Pertama, mengikuti perayaan Ekaristi dan menerima komuni setiap Jumat pertama. Kedua, beradorasi di depan Sakramen Maha Kudus setiap hari Kamis untuk mengenang Yesus dalam Sakratul Mautnya di Taman Getsemani. Ketiga, merayakan pesta hati kudus Yesus sendiri yang dilaksanakan pada Jumat setelah Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Devosi ini juga sangat khusus tidak hanya bagi kita kaum awam kebanyakan tetapi juga devosi ini mendapatkan perhatian khusus dari banyak paus. Sebagai contoh, paus Leo ke-13 pada 11 Juni 1899 ia mengkonsekrasikan atau mempersembahkan seluruh umat manusia kepada hati kudus Yesus. Paus Leo juga mendorong devosi Misa Jumat pertama menjadikan Juni sebagai bulan hati kudus Yesus dan membuat doa persembahan terhadap hati kudus Yesus. Sahabat-sahabat sekalian, untuk mengakhiri kata kesih sengkat ini tentang hati kudus Yesus saya mengajak teman-teman untuk bersama-sama mendoakan penggalan dari doa penyerahan terhadap hati kudus Yesus ini. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus ku, Tuhan jiwaku, engkau berjanji bahwa hati kudusmu akan menjadi laut kerahiman bagi orang-orang yang berharap padamu. Aku sungguh percaya bahwa engkau akan mengabulkan apa yang aku minta walaupun itu memerlukan muzizat. Pada siapa aku akan mengetuk, kalau bukan kepada hatimu. Terberkatilah mereka yang berharap padamu. Ya Yesus, aku mempersembahkan kepada hatimu segala jiwaku ini. Pandanglah dan buatlah apa yang hatimu kehendaki. Tuhan sertamu, kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!